Hi guys, jumpa lagi di channel saya, Yoga Inspiring Channel Saya baru saja selesai meeting tadi, lumayan capek Tapi sebelum saya berangkat pulang, saya ingin berbagi tips Tips 7 cara tentang mencegah, menyebarnya hoax Karena belakangan ini banyak berita hoax di media, jadi kita harus berhati-hati Akhir-akhir ini banyak sekali berita bohong yang menyebar di sosial media Jadi kita temui banyak sekali berita-berita yang tidak bisa dipercaya Jadi awal-awalnya terlihat berita itu ekstrim, terlihat berita itu sangat menyebohkan, ternyata itu hoax Kali ini saya akan berbagi tips untuk mencegah, menyebarnya berita hoax Nah ketika kita mendapatkan pemberitahuan di sosial media kita Atau notifikasi tentang suatu berita, apa sih yang kita lakukan? Apa sih yang kita mesti perbuat ketika ada notifikasi masuk di sosial media kita? Nah ini dia Langkah pertama, ketika kita menerima suatu berita, kita cek dulu kebenarannya Kita cek dulu, kita baca dulu apa sih beritanya, sumbernya dari mana Jadi kita jangan terlalu gampang untuk menyebar luaskan berita yang kita dapat Kita cerna dulu pelajar itu, apa sih isinya Nah itu yang pertama Yang kedua, jadi kita mesti berhati-hati dengan melihat judul dari berita tersebut Kelihatannya judulnya begitu wah, begitu menarik, mempunyai sensasi tinggi Jadi kita sangat penasaran Nah jangan begitu gampang percaya Kadang-kadang apa yang disampaikan dalam berita itu bisa bersifat Provokatif dan banyak hal yang kira-kira menyimpang Bisa saja berita tersebut didapatkan dari media tertentu Terus di-upload lagi, diterbitkan lagi menjadi satu berita yang hoax Dengan mengubah sedikit isi-isinya Jadi harus berhati-hati Yang nomor tiga, kita mesti cari tahu keaslian halaman dari situs tersebut Apakah itu berupa blog atau mereka sengaja membuat berita bohong yang diambil dari salah satu media tertentu Dan menggunakan tautan dari media tertentu dengan mengubah sedikit beritanya menjadi mirip seperti media aslinya Keempat guys, kita mesti perhatikan keaslian dari foto yang dimuat dalam berita itu Kadang-kadang foto yang dimuat itu bisa berupa hasil manipulasi, hasil editing dari foto Jadi kita mesti mencari jalan atau menanyakan sama teman apakah foto itu asli atau dimanipulasi Jangan sampai terkecoh Jadi sangat penting di sana kita perhatikan juga selain isi konten Kita perhatikan foto yang dimuat di sana Jadi kita mesti, ini yang nomor lima, kita mesti mencari tahu sumber dari berita tersebut Kadang-kadang asal dari sumber berita tersebut kita nggak tahu Jadi kita bisa bandingkan dengan media-media lain apakah juga dimuat di sana Jadi untuk menguatkan konten berita itu berupa berita yang asli Yang keenam, kita bisa bergabung di grup percakapan anti-hoax Jadi di sana kita bisa berdiskusi Siapa tahu kita mendapatkan lebih dulu berita dari grup tersebut Dan ada berita berupa hoax Jadi kita lebih awal bisa mengetahui apakah berita itu asli atau hoax Sangat penting kita membangun diskusi dengan grup anti-hoax Oke guys yang ketujuh, jika kita menemukan berita hoax Seperti yang sebelumnya saya ceritakan, ciri-cirinya seperti itu Maka kita mesti berani melaporkan kepada kementerian terkait Agar berita tersebut bisa langsung ditelusuri Dan jangan sampai menyebar ruas ke teman-teman kita Sangat berbahaya Oke guys, itu tujuh cara untuk menangkal menyebar ruasnya berita hoax Mungkin bisa sangat berguna bagi saya Dan mungkin itu hal kecil yang bisa kita semua ingat Agar tidak menyebar berita hoax di sosial media yang sangat merugikan kita semua Oke guys, hanya itu dari saya Saya ingin cabut dulu untuk pulang dari kerja Tunggu video saya selanjutnya Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman Oke guys, see you Good luck Sub indo by broth3rmax